Pemirsa pada safari subuh di kota Sungai Penuh, Gubernur Jambi Al-Haris melouncing pendidikan subuh bagi sekolah bertempat di Masjid Baitur Rahman. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi menekankan sekolah untuk mengaktifkan ekstra kulikular pendidikan subuh. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JAK TV sudah beralih ke siaran digital dan JAK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JAK TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JAK TV. Agir kata saya Claudio Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. JAK TV, inspirasi kita. Gubernur Jambi Al-Haris bersama sejumlah pejabat Eslon II pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan safari subuh bertempat di Masjid Baitur Rahman, kota Sungai Penuh pada Rabu 9 November 2022. Gubernur Jambi Al-Haris juga melauncing pendidikan subuh bagi sekolah lanjutan tingkat atas kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris pada kesempatan itu menekankan agar Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Sungai Penuh dan Kerinci untuk mengaktifkan kegiatan ekstra kulikular pendidikan subuh. Al-Haris menjelaskan tujuan dirinya membuat program pendidikan subuh bagi sekolah menengah adalah agar siswa-siswa generasi Jambi tidak hanya menguasai ilmu umum saja, tapi juga memahami ilmu agama. Oleh itu, para sekolah dan guru agama perlu memastikan bahwa anak-anaknya, siswa-siswinya, itu sudah mempunyai bekal ilmu agama. Minimal untuk diri dia, dari mulai Al-Qur'annya, sampai pada memahami ilmu, ilmu dasar, hukum-hukum sholat, sah dan bakalnya, wudu dan sebagainya, termasuk juga dalam kebahagiaan. Minimal itu dulu. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!